Bolehkah meniatkan sedekah untuk orang yang sudah meninggal? Siapa contohnya? Orang tua. Bagus. Ada pertanyaan, bolehkah kita sedekah, tapi niatnya adalah untuk pahalanya diberikan kepada orang tua yang sudah meninggal. Jawabannya, boleh dan sangat boleh karena ada dasarnya. Ada seorang datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, Orang tuaku meninggal dan dia tidak sempat berpesan apa-apa. Andaikan aku bersedekah untuk dirinya, apakah itu sampai kepada dia, maka Rasulullah SAW menyebutkan, Ya, boleh. Jadi ada beberapa amalan yang memang ada keterangan dalam hadith itu sampai untuk orang yang meninggal. Di antaranya sedekah tadi. Di antaranya pula menghajikan mayat, itu ada. Jadi orang yang belum haji, tapi dia punya harta, mungkin karena sakit, mungkin karena halangan, seperti sekarang ini kan 65 ke atas kan tidak boleh haji. Padahal dia sudah daftar. Nah, seperti ini kalau bisa dihajikan oleh orang yang sudah haji. Dengan bayar tidak apa-apa. Karena apa? Karena sudah terhalangi, tidak bisa ini sudah tahun ini, yang tidak tahu kalau tahun depan. Tahun ini tidak boleh 65 ke atas. Nah, ini dihajikan. Atau orang yang banyak hartanya, tapi dia tidak mampu datang ke Mekah, karena mungkin terlalu tua, sakit. Maka dihajikan, dengan syarat yang menghajikan, sudah pernah haji sendiri. Kemudian yang, amalan yang juga boleh dilakukan, untuk orang yang meninggal, yaitu, orang yang punya hutang puasa. Rasulullah mengatakan dalam hadis Muntafaqun A'lai, mangkana alisiyamun soma'an huwaliyuh. Siapa yang punya hutang puasa mati, maka dipuasakan oleh, ahlinya atau keluarganya. Ini paling utama keluarganya. Kalau enggak ya orang lain. Orang yang punya hutang puasa, lalu meninggal dunia. Contohnya kenapa kira-kira? Apa halangannya dia buka puasa itu? Kalau sakit, kalau sakitnya itu sakit permanen, bukan hutang puasa, tapi bayar fit dia. Iya kan? Nah, bentuk bagaimana yang, seseorang itu punya hutang puasa, dan harus dipuasakan, saat dia meninggal dunia. Sakit, tadi kan sudah. Sakit, nah sekarang gini, sakit demam. Sakit demam, pas Romadhon. Kemudian selesai Romadhon, ini biasanya kan, sakit biasa. ternyata, salah obat meninggal dunia. Hutang puasa atau hutang fidya? Hutang puasa karena sakitnya sakit biasa. Atau gampangnya begini, ada seorang wanita sedang haid, satu pekan. Ramadhon haid satu pekan. Setelah Ramadhon, dia harus, ngapain? Bayar fidya atau, bayar puasa, kotok? Bayar puasa, kotok. Dia punya hutang puasa Ramadhon, betul ya? tiba-tiba, tiba-tiba, nasaluh halafiyah, mudah-mudahan tidak, kecelakaan. Belum membayar puasa, dia kecelakaan meninggal dunia. Maka dia mati, punya hutang apa? Puasa, bukan fidya. Ya. Atau misalnya, ada orang yang, musafir, musafir, laki-laki musafir, Ramadhon, dia tidak berpuasa selama sepekan karena musafir. Boleh gak kira-kira? Boleh. Nah, setelah pulang, pulang, kan punya hutang sepekan, karena musafir. Hutang apa? Puasa. Ternyata apa? Ternyata dia, kena corona, meninggal dunia. Ya. Di bulan syawal, kena corona, meninggal dunia. Dia mati dalam keadaan, punya hutang apa? Puasa. Inilah yang dipuasakan oleh, orang lain atau keluarganya tadi. Taib. Jadi itulah yang ada keterangan dalam hadith, yang bisa sampai untuk orang yang meninggal dunia. Terutama, mendoakan mayat. Ini yang paling dianyurkan. Apalagi orang tua didoakan. Ya. Jadi boleh sedekah. Sedekah ini macam-macam. Versinya banyak cara. Sedekah harta, sedekah uang, sedekah wakaf, sedekah amal jariyah, sedekah musaf, sedekah bikin sumur, mengalir air. Ini luar biasa. Ini semuanya, termasuk yang dianyurkan. Yang tidak ada keterangan itu adalah, menghadiahkan pahala baca Qur'an, menghadiahkan pahala sholat. Nah ini tidak ada keterangan dalam, Al-Quran dan, hadith Rasulullah SAW. wassalam istilah. Terima kasih.